Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang saya hormati Rekan-rekan nita Sahabat-sahabati Ihwan Ahwadzillah yang saya hormati Pada pertemuan kali ini Kita akan Membahas bermacam-macam masalah Yang kita Pahami Tentang Peradaban Bagaimana peradaban terbentuk Pada zaman pemerintahan Belapak Uro Sidin Sehingga dengan pemahaman ini Kita nanti bisa memahami Dengan benar bagaimana Terbentuknya peradaban itu Pada pemerintahan Belapak Uro Sidin ini Nah sehingga kita nanti memahami Secara benar Apa sih Hulafak Uro Sidin itu Kemudian siapa Hulafak Uro Sidin itu Dan bagaimana mereka itu Mencukup peradaban ketika Mereka itu Menjadi seorang Khalifah Itu mungkin kita lebih rinci Namun untuk sebagai pendahuluan Saya akan mulai Saya akan mulai daripada Teman-teman yang ada di video ini Saya mulai dari Ahmad Razali Ya Ahmad Razali Halo Ahmad Razali Halo Ahmad Razali Ini Ahmad Razali Tidak ada respon Saya cari yang perempuan aja Kalau yang laki-laki sudah tidak respon Mita Ika Halo Halo Mita Ika Ya Pak Halo Ya Sudah mendengarkan ya Videonya ya Iya Pak Nah oke Saya ingin tahu Mita Ika Apa sih yang dipaksa dengan Khalifah Uro Sidin itu Apa yang dipahami Empat sahabat Nabi Pak Kenapa diberi nama Khalifah Uro Sidin mereka itu Karena Gelar yang diberi Nabi Muhammad Atas Yang sudah Apa ya Pak Lupa Pak Coba disempurnakan oleh Nur Aini Apa yang sudah dengan Khalifah Uro Sidin Nur Aini Pengganti atau Pemimpin Pak Kenapa disebut Roshidin Kenapa Roshidin Ya kan Hulafa Uro Sidin Kenapa disebut nama Uro Sidin mereka itu Karena terdiri dari Kedua kata Kata Hulafa dan Uro Sidin Ya Coba disempurnakan oleh Anissa Wahyu Anissa Wahyu Ya kenapa Anissa Wahyu Ya Dibuka mute-nya Dibuka mute-nya Halo mute-nya dibuka Ya Kenapa disebut Disebut Ya Disebut Hulafa Uro Sidin Karena mendapat petunjuk dari Allah Ya Kalau kita digabung mereka itu Disebut Hulafa Uro Sidin Apa berarti Kalau dijadikan satu kata Hulafa Uro Sidin Hulafa Uro Sidin Hulafa Uro Sidin adalah Orang yang ditunjuk Sebagai pengganti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mendapat petunjuk dari Allah Wah Kok hebat juga ini Ini tadi Kalau Mita Banyak ngarangnya Mita ini Ya Oke Malu Namanya pendapat Ya boleh pendapat Tidak ada yang larang pendapat Tapi harus berdasar Bukan tebak-tebakan Kadang-kadang begitulah Saya ingin tanya ini kepada Rian Kepada Rian Halo Rian Isbandri Rian Halo Halo Rian Tidak ada respon Oke Saya ingin tanya kepada Yang lain Dwi Persilahkan Dwi Halo Dwi Tokoh-tokohnya Pak Iya Tokoh-tokohnya Yang pertama Abu Bakar Asyidik Yang kedua Umar bin Katab Yang ketiga Usman bin Afan Yang keempat Ali bin Hadi Talib Hebat juga Jadi ada empat Ya Si ingin tanya pada Ini pada Siapa ya Fera Yulianti Halo Fera Halo Fera Iya Apa Abu Bakar itu siapa Nama lengkapnya Abu Bakar Nama lengkapnya siapa Abu Bakar Abu Bakar Asyidik Iya Nama lengkapnya Oke Saya ingin tanya kepada Iis Nasratul Iya Siapa nama lengkapnya Abu Bakar Iis Panjang Pak Lupa Iya Namanya tidak panjang Saya tidak sebutkan namanya siapa Sudah dipantu dengan Dwi Dwi Ristu Halo Dwi Siapa nama lengkapnya Abu Bakar itu Lupa siapa Panjang Jangan Jangan Yang lupa Yang ingat saja Saya minta Yang ingat-ingat saja Jangan Yang lupa Pak Abu Bakar Bin Pak Abu Bakar bin Siapa nama lengkapnya Zahranie 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 Halo Zahranie Halo Bin Umar Lupa Bisa lupa Ya oke Coba Siti Zahranie Siti Zahranie Iya Pak Siapa nama lengkapnya Abu Bakar itu Siti Nggak tahu Lupa Pak Soalnya panjang Banget Jadi Namanya Panjang Dan lupa Namanya Kok aneh ya Mereka ini saya Nama Kelipah Namanya lupa Oke Saya ingin tahu Dari Coba Saya coba Yang laki-laki Ajak dulu Iya Erwin Halo Erwin Halo Halo Pak Halo Iya Erwin Siapa nama lengkapnya Abu Bakar Erwin Ya nama lengkapnya Nggak tahu Pak Aku tahunya Cuma Abu Bakar Aja Siapa sudah mendengarkan Video yang saya kirim Sudah Pak Tapi lupa Pak Yang tahu Cuma Umar bin Gotop Jadi kemarin Nggak mendengarkan Sekarang Tidak tahu Mendengarkan Pak Aja sudah ngirim Video tugas itu Oh gitu Baguslah Nggak apa-apa Oke lah Berarti Sebagian besar ini Teman-teman ini Tidak begitu Mengikutin dengan Seksamala ya Ini peserta kita 23 ya Teman kita semuanya berapa 45 ya 44 44 44 Berarti Berarti 21 ya Yang Apsen ya Ya Nggak apa-apa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita akan Membicakkan tentang Peradaban Islam Pada Masa Kulafakur Rasidin Kenapa kita Jadi penting Mempelajari Tentang Perkembangan Peradaban pada Pemerintahan Kulafakur Rasidin Ini Supaya kita Memahami Dengan benar Tentang Bagaimana Sebuah Peradaban itu Terbentuk Pada Zaman Pemerintahan Kulafakur Rasidin Sehingga Dengan demikian Kita akan Mudah Nanti itu Memahami Dengan Benar Bagaimana Terbentuknya Peradaban itu Dengan Baik Karena dengan Pemahaman yang Lengkap itu Maka insya Allah Kita akan Lebih memahami Tidak semerta-merta Kita ini Nantinya akan Berkata Bahwa Peradaban ini Dimana Peradaban itu Berkembang Karena saya Pernah mendengarkan Ya Saya menyatakan Sebagai bencara malah Bukan sebagai Ulama Yang dia itu Sangat membanggakan Dengan Peradaban Nusantara Dan Seakan-akan Itu Di Arab itu Tidak ada Peradaban yang Terbentuk Dengan bangganya Dan Lebih menariknya Oleh orang Dibilang Di ahli Tentang Kebudayaan Islam Itu Menurut saya Apa ya Sangat Mengherankan Dia Dinobatkan Sebagai orang Yang pantang Peradaban Islam Tapi Menahilkan Peradaban Yang dibangun Oleh Nabi Muhammad Oleh Khulafa'ur Rasidin Dan juga Kepada Pemerintahan Yang berikutnya Nah Kita akan Memahami Dulu itu Tentang Apa khulafa'ur Rasidin Itu Jadi khulafa'ur Rasidin Dari kata-kata Khulafa' Al-Khulafa' Dan kata Al-Khulafa'ur Rasidin Itu Dia bersebut Al-Khulafa'ur Rasidin Al-Khulafa'ur Rasidin Yang benar itu Tapi Kedek Indonesia Menjadi khulafa'ur Rasidin Tapi sebenarnya Al-Khulafa'ur Rasidin Sifat dan Nonsub Siapa khulafa' itu Itu dari Kata-kata Akadikata Khulafa' Jama' Dari Khalifah Jadi Khalifah Jama'nya Khalifah Khalifah itu Artinya Pengganti Pengganti Rasulullah Dalam Mengatur Kenegaraan Dalam Mengatur Masyarakat Sebut namanya Khalifah Maka bukan Sebut namanya Khalifah Rasulullah Yang di Pengganti Rasulullah Nah kemudian Dari kata-kata Khalifah itu Ketika jumlahnya Banyak Terjadi 4 orang Dari Abu Bakar Umar Usman Dan Ali Itu kemudian Menjadi Khulafa'ur Beberapa Pengganti Jadi Kalau Abu Bakar Khalifah Kemudian Dengan Menjadi Khalifah Nah kemudian Ketika terjadi 3 dan 4 Maka Menggunakan Jama' Taksir Menjadi Khulafa' Nah kemudian Dima'ubatkan Menjadi Al-Khulafa' Jadi sudah Maklum Berarti Al-Khulafa' Artinya Pengganti Sula yang 4 Kemudian Kata-kata Ar-Rashidun Dari kata Ar-Rashid Artinya Orang yang Cerdas Orang yang Pinter Dan Diartikan Orang yang Mendapatkan Bimbingan Dari Allah Subhanahu Maka Al-Khulafa' Ar-Rashidun Atau orang Misalnya Dima'ubat Dima'ubat Sifat Masuk Itu adalah Pengganti Rasulullah Yang mendapat Petunjuk Dari Allah Kemudian Kata-kata Khalifah Atau kata-kata Khulafa' Jaman Itu diartikan Adalah Pemimpin Maka Diartikan Adalah Pemimpin Pemimpin Yang dapat Bimbingan Dari Allah Subhanahu Wata' Kenapa Sahabatnya Empat Ini Yang mengganti Rasulullah Yang pertama Abu Bakar Kemudian Umar Kemudian Rasulullah Karena Mereka Menjadi Sahabat Rasulullah Cukup lama Dan Mereka Itu masuk Islam Sejak Nabi Muhammad Ada di Mekah Dan Mereka Mengusam Lebih awal Dan Paham Betul Terhadap Islam Yang dibawa Nabi Muhammad Baik Kontek Akhidah Syariat Ahlak Itu Paham Dengan Betul Sehingga Ketika Mereka Memimpin Ini Mereka Itu Melaksanakan Sesuai Dengan Petunjuk Rasulullah Rasulullah Berarti Dia Apa yang Dibawa Itu Adalah Wahyu Karena Rasulullah Apa yang Dibawa Itu Adalah Rasulullah Tidak Akan Bicara Berdasarkan Hawa Nafsu Tapi Semuanya Menurutkan Wahyu Dari Allah Subhanahu Wata' Maka Pengganti Petunjuk Yang Empat Ini Karena Mengikuti Petunjuk Rasulullah Baik berupa Al-Quran Berupa Hadis Maka Mereka Ini Termasuk Al-Khalafah Rasidun Orang-orang Yang Mendapat Petunjuk Dari Allah Yang Sehingga Petindakan Tindak-tindaknya Menjadi Benar Itu Yang Pertamalah Kemudian Pertama Kita Akan Melihat Yang Pertama Itu Adalah Khalifah Abu Bakar Ashidik Nah Siapa Si Abu Bakar Itu Yaitu Namanya Itu Abdullah Bin Abi Fahfah Bin Uthman Bin Anger Bin Mas'ud Bin Taim Bin Murrah Bin Kaab Bin Lu'ai Bin Ghalib Bin Fihr Bin Taim Al-Furashi Ini Itu Nama lengkapnya Nah Tradisi Arab Itu Dia itu Afal Namanya Sampai ke Nabi Adam Mereka Itu Gak Kayak Kita Kakek Nomor Lima Sudah Bingung Jadi Mereka Itu Namanya Itu Ilmul Ansab Mereka Itu Nama Sesilah Sampai Kepada Nabi Adam Mereka Hafal Maka Kalau kita Baca Sejarah Nabi Muhammad Sesilahnya Sampai ke Nabi Adam Kalau Kesed Agil Syirat Itu Kalau Menyebutkan Sesilah Nabi Muhammad Sampai ke Nabi Adam Misalnya Hadith Hidayat Misalnya Ketika Menyebutkan Nabi Muhammad Sampai ke Nabi Adam Karena Itu Saya Ketar Kemudian Kapan lahirnya Abu Bakar Itu lahir Pada Tahun 572 Masyai Dan Wafat pada 21 Wafatnya pada Tanggal 23 Agustus 634 Yang bertepatan Tanggal 21 Jumat Akhir Tahun 13 Hijriah Jadi Yang tanggal 21 Itu adalah Tahun Hijriahnya Ya Pada Jumat Akhir Kemudian Wafatnya pada Tanggal 13 Hijriah Nah Kalau tahun Agustus Itu pada Tanggal Tanggal Masyai Itu Tanggal 23 Agustus 634 Masyai Jadi Cukupan Yang Jadi Artinya Kalau kita Mugitunya Dia lahir 573 Meninggalnya Tahun 634 Dia Melitakan Jadi Khalifah Kalau Berdasarkan Hijriah Itu Pada Tahun 11 Hijriah Sampai Tahun 13 Hijriah Jadi Masa Dia Menjadi Khalifah Hanya Tiga Tahun Saja Ini Hanya Tahun Sampai Tiga Tahun Masehinya Pada 632 Sampai 634 634 Masa Jadi Sangat Sederhana Sementar Tiga Tahun Menjadi Khalifah Menjadi Pengganti Rasulullah Banyak prestasi Prestasi Yang dilakukan Kita Lihat Apa Kemajuan Peradaban Islam Pada Masa Pemerintahan Abu Bakar Shiddiq Ini Banyak Sekali Cuman Saya Menjelaskan Hanya Lima Saja Pertama Adalah Perbaikan Sosial Jadi Abu Bakar Itu Memperbaiki Sosial Mengembalikan Stabilitas Negara Seperti Kita Ketahui Ketika Rasulullah Itu Wafat Banyak Daerah-daerah Yang kembali Murtad Ada Dengan Murtad Kembalian Mereka Tidak Keluar Dari Agama Islam Mereka Mengakui Agama Baru Mengakui Nabi Baru Terutama Yang Pengikut Musalema Al-Ghazab Ada Yang Mereka Itu Murtad Dengan Artian Tidak Memeraksanakan Salah Satu Rukun Islam Yaitu Mereka Tidak Memeraksanakan Zakat Maka Namanya Kita Murtadin Kita Ada Dua Jadi Ada Murtadin Itu Memerangin Orang-orang Yang Tidak Bayar Pajak Ada Murtadin Itu Memerangin Orang-orang Yang Mengakui Musalema Al-Ghazab Sebagai Nabi Nah Itu Kondisi Yang Tidak Stabil Itu Rasulullah Wafat Ruka Berhasil Itu Mengkondisikan Masyarakat Menjadi Kembali Stabil Mereka Itu Kembali Tentram Kemudian Kembali Mereka Itu Melaksanakan Kewajiban Kewajiban Sebagai Seorang Muslim Yang Baik Solat Puasanya Syakatnya Saling Menghormati Dan Sebagainya Itu Berhasil Dikendalikan Oleh Abu Bakar Pada Pemerintahan Dia Awal-awal Mimpinya Bahkan Berhasil Menumpas Orang-orang Yang Mengaku Nabi Dan Duga Pengikutnya Itu Yang pertama Dilakukan oleh Abu Bakar Yang kedua Melakukan Perluasan Wilayah Abu Bakar Itu Diantaranya Berhasil Menaklukkan Itu adalah Syria Dan Juga Irak Itu yang Merhasil Ditaklukkan Pada zaman Abu Bakar Jadi Cukup sekali Jadi Syria Sekarang Jangan lagi Konflik Itu Dan juga Irak Itu Dibebaskan Atau Ditaklukkan Pada Pemerintahan Abu Bakar Jadi Abu Bakar Itu Berhasil Mengembangkan Peluasan Melayah Tetapi Yang Paling Banyak Dibicarakan Oleh Orang Itu Adalah Berhasil Nyakitan Muradin Yang kedua Yang Paling Terkenal Orang Itu Adalah Mengumpulkan Air Air Al-Quran Jadi Pada Pemerintahan Abu Bakar Ini Terjadi Perluasan Wilayah Dan Kemudian Pada Pemerintahan Abu Bakar Itu Mengembalikan Stabilitas Sosial Politik Sehingga Sehingga Banyak Sahabat 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 Yang Hafal Quran Secara Uduh Terbunuh Dalam Pertempuran Itu Tempura Demi Pertempuran Terutama Ketika Merangin Pengikut Mustadama Al-Qadab Itu Yang Terbunuh Sebanyak 70 Orang Orang Yang Hafal Quran Kejadian Ini Yang Membuat Umar Bin Khattab Kelisah Kekhawatiran Ayat Al-Quran Banyak Yang Hilang Maka Umar Bin Khattab Menemui Abu Bakar Tentang Pentingnya Al-Quran Itu Dulu Selam Satu Mosad Pada Awalnya Abu Bakar Itu Tidak Menerima Usulan Umar Bin Khattab Ini Karena Tidak Pernah Dilakukan Rasulullah Tapi Dengan Diskusi Yang Panjang Dengan Argumentasi Yang Baik Disampaikan Oleh Umar Bin Khattab Tentang Pentingnya Al-Quran Ditulis Akhirnya Umar Bin Khattab Itu Mengumpulkan Empat Sahabat Diantaranya Adalah Zaid Bin Harisah Pertama Kali Zaid Bin Harisah Itu Tidak Menerima Tidak Setuju Al-Quran Ditulis Karena Rasulullah Tidak Pernah Memerintahkan Untuk Nulis Satu Mosad Tapi Abu Bakar Itu Meyakinkan Apa Zaid Abu Bakar Pada Akhirnya Menerima Terbetul Penitian Diantaranya Zaid Harisah Diantaranya Ali Bin Abi Talib Dan Sebagainya Yang terdiri Empat Orang Disitu Diperintahkan Untuk Menulis Al-Quran Berdasarkan Hafalan-hafalan Sahabat Yang Diterima Rasulullah Yang Berdasarkan Tulisan Tulisan Sahabat Yang Diterima Rasulullah Nah Mereka Itu Akhirnya Dibutulah Penitian Dan Mereka Itu Disuruh Untuk Apa Untuk Menyetorkan Jadi Rasulullah Abu Bakar Itu Memberikan Pengumuman Orang-orang Yang Menerima Bacaan Dari Rasulullah Yang Ngaji Rasulullah Supaya Menyetorkan Pada Panitia Itu Begitu Yang Mereka Punya Tulisan Sudah Diselakan Kepada Panitia Al-Quran Itu Nah Dengan Baik Dan Mereka Bekerja Dengan Sungguh Empat Panitia Itu Dalam Waktu Cepat Misalnya Selesaikan Dalam Satu Mosab Yang Ditulis Dari Suwak Al-Fatihah Sampai Suwak Anas Akan Tetapi Pada Waktu Tidak Disebarkan Hanya Ditulis Dengan Lengkap Kemudian Menjadi Dokumen Pasih Itu Yang Dilakukan Pada Zaman Abu Bakar Itu Nah Nah Kemudian Pada Akhirnya Selesai Kemudian Disimpan Oleh Abu Bakar Kemudian Setelah Abu Bakar Itu Wafat Kemudian Disimpan Di Tempatnya Umar Bin Hotab Ketika Umar Bin Hotab Selesai Kemudian Disimpan Di rumah Istrinya Rasulullah Yaitu Siti Sofia Yang bertempatan Yang merupakan Anak Daripada Umar Bin Hotab Itu Jadi Keberhasilan Abu Bakar Pada itu Kemudian Yang ketiga Itu Abu Bakar Itu Membangun Administrasi Yang mempositikan Sebagai Kepala Negara Dan Pemimpin Umat Islam Jadi Bagaimana Dia memposit Sebetul Negara Yang Harus Ada Kantornya Kemudian Ada Pekerjanya Sebagai Menteri Kemudian Sebagai Ya Sebagai Tayanya Pemerintahan Sebagai Kepala Negara Kemudian Ada Duta Dan Sebagainya Sebagai Pemimpin Umat Islam Jadi Bagaimana Dia mempositikan Sebagai Kepala Negara Dan Sebagai Pemimpin Umat Islam Itu Menjadi Satu Padu Kalau Masa Sekarang Antara Ulama Dan Umar Dipegang Dalam Satu Kendali Maka Menjadi Stabil Satu Sisi Yang Memberikan Kebijakan 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 Sebagai Kepala Negara Tapi Satu Sisi Yang Memberikan Kebijakan Itu Merujuk Al-Quran Dan Hadis Sebagai Pemimpin Umat Islam Sehingga Terjadi Kondisi 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 Menjadi Aman Dan Tentra Kemudian Yang Terima Meningkatkan Sejahteraan Umat Islam Abu Bakar Sudah Mekirkan Ekonomi Baik Itu Mengembangkan Perdagangan Mengembangkan Pertanian Dan Juga Hasil Apa Yang Dapatkan Dari Hasil Dari Daerah Yang Ditaklukan Itu Dalam Merangkam Kesejahteraan Umat Islam Baik Masyam Yang Ada Di Madinah Atau Daerah Yang Ditaklukan Jadi Prestasi Abu Bakar Ketika Dia Mimpin Selama Tiga Tahun Itu Adalah Perbaikan Sosial Politik Mengembalikan Negara Menjadi Kondisi Yang Kedua Terjadi Perluasan Terutama Yang Ditarukan Adalah Syria Dan Irak Kemudian Yang Ketiga Yang Paling Monumental Itu Adalah Mengumpul Al-Quran Dari Yang Dulu Ditulis Di Atas Tulang Di Atas Lapah Kurma Dan Yang Dihafal Dari Sahabat Ditulis Dalam Satu Mushab Itu Kemudian Yang Kemudian Kemudian Yang Yang Membutuh Sebuah Desain Yang Dia Sebagai Peran Negara Dan Sebagai Mimpin Masjid Yang Terakhir Itu Membatas Sejahteraan Nah Kita Akan Melanjutkan Tentang Kedua Tentang Pemerintah Umar Bin Hotab Kita Dulu Harus Dipahamin Siapa Si Umar Itu Umar Bin Hotab Itu Nama lengkapnya Umar Bin Hotab Bin Nufail Bin Abdil Uzzah Bin Riba'ah Bin Abdillah Bin Kor Bin Rasail Bin Adi Bin Kaab Bin Lu'ai Jadi Pertemus Nasabnya Rasulullah Dari Sampai Lu'ai Sampai Kaab Bin Lu'ai Pertemuan Nasabnya Rasulullah Kemudian Kapan Dia lahirnya Itu Lahir Pada 579 Masjid Dan Wafat Pada Tanggal 3 November Tahun 644 Yang Bertepatan Tanggal Tahun 23 Hijri Jadi Kemudian Masjid Cepatannya Kapan Itu Tukup Singkat Bukan Singkat 10 Tahun Berkuasa Atau Mimpin Menjadi Khalifah Itu Dari Tahun 13 Hijri Sampai Tanggal 23 Hijri Jadi 10 Tahun Tahun Masjid 634 Sampai Tahun 644 Masjid Jadi Kalau Abu Bakar Tadi Menjadi Khalifah Hanya 3 Tahun Tapi Umar Bin Khattab Menjadi Khalifah Itu Selama 10 Tahun Yaitu Dari Tahun 13 Hijri Sampai 23 Hijri Atau Sama Dengan 634 Masjid Sampai 644 Masjid Nah Kita Melihat Apa Peradaban Yang Berhasil Dibentuk Dan Dikembangkan Oleh Umar Bin Khattab Selama Dia Mimpin 10 Tahun Kita Lihat Yang Paling Menurut Ada 6 Pertama Kemajuan Politik Jadi Baik Politik Dalam Negeri Maupun Politik Di Luar Negeri Jadi Umar Bin Khattab Meneruskan Apa Yang Dikembangkan Oleh Abu Bakar Asidik Dari Membentuk Stabilitas Sosial Politik Maka Umar Bin Khattab Itu Adalah Menentakkan Batu Batu Yang Apa Selesai Itu Adalah Meletakkan Manajemen Yang Bagus Tentang Politik Sehingga Tertata Dengan Rapi Bagaimana Merintah Dalam Pemerintahan Itu Ditata Dengan Rapi Jadi Politik Itu Menjadi Kondusif Mereka Itu Walaupun Pada Akhirnya Kena Hasutan Itu Ada Seorang Pematung Yang Membunuh Dia Tetapi Dia Yang Jelas Bahwa Dia Itu Mampu Kemajuan Politik Dengan Dibukti Melakukan Keluasan Keluasan Kekuasaan Dengan Terbukti Itu Pemerintah Terstruktur Dengan Rapi Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Daerah Wilayah Yang Pada Waktu Wilayah Cukup Luas Ada Syria Ada Irak Ada Iran Ada Palestina Ada Mesir Dan Sebagian Yang Di Afrika Itu Kemudian Penataan Sektor Pemerintahan Nah Itu Bergabung Dengan Politik Sektor Pemerintahan Jadi Pemerintahan Itu Umar Bentuk Mulai Dari Pemerintah Pusat Sebagai Pusat Di Madinah Kemudian Ada Daerah Wilayah Gubernur Yang Disitu Ada Gubernurnya Seperti Di Syria Ada Gubernurnya Di Palestina Ada Gubernurnya Di Iran Ada Gubernurnya Kemudian Di Mesir Ada Gubernurnya Yang Setelah Ditaklukkan Mesir Itu Pengimpinnya Amr bin Az Jadi Yang pertama Kali Mimpin Gubernur Di Mesir Itu Adalah Amr bin Az Bahkan Dia Juga Membentuk Sistem POS Kemudian Dan Dia Berhasil Membentuk Kalender Hijriah Itu Itu Adalah Yang Dilakukan Oleh Umar bin Hattab Untuk Dalam Supaya Set Menyurat Itu Tertata Rapi Makhum Umar bin Hattab Membuat Kalender Yang Berdasarkan Hijrah Nabi Muhammad Kemudian Yang Ketiga Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Jadi Umar bin Hattab Meneruskan Apa Yang Dikembangkan Oleh Abu Bakar Situ Tentang Pengembangan Ekonomi Maka Umar bin Hattab Mengembangkan Ekonomi Terutama Ekonomi Pertanian Dan Pasar Jadi Pasar Yang Rintis Oleh Rasulullah Kemudian Dikembangkan Alib Bakar Kemudian Umar Dikembangkan Dengan Bagus Sehingga Sahabat Sahabat Itu Bisa Mengembangkan Usaha Di Pasar Yang Dikembangkan Dan Juga Mendorong Perkembangan Pertanian Baik Pertanian Di Madinah Atau Daerah Yang Dita'lukan Yang Dibebaskan Oleh Umar bin Hattab Atau Pemerintahan Umar bin Hattab Itu Sehingga Ekonomi Berjalan Dengan Bagus Dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkat Dengan Tajam Kemudian Yang Meningkatnya Kemajuan Pengetahuan Nah Umar bin Hattab Mengembangkan Pengetahuan Contoh Sederhana Ulama Sahabah Yang Hebat Itu Tidak Boleh Luar Dari Madinah Kecuali Siizir Umar bin Hattab Untuk Apa Untuk Bermusyawarah Untuk Mengembangkan Pemerintahan Dalam Musyawarah Untuk Memajukan Umar Islam Dan Juga Dalam Rangka Memberikan Pengajian Pengajian Kepada Para Sahabat Yang Lain Kemudian Umar bin Hattab Juga Mengirim Ulama Ke Daerah Daerah Yang Dibebaskan Sehingga Itu Berkembang Pengantung Pengetahuan Dengan Maju Baik Terutama Menulis Kemudian Tentang Taksir Ya Dalam Kehadaan Dengan Ulumul Quran Tentang Al-Quran Bagaimana Cara Membacanya Yang Benar Itu Berkembang Dengan Bagus Pada Pemintah Umar bin Hattab Kemudian Pemahaman Terhadap Al-Quran Berkembang Dengan Bagus Dan Juga Ulama Sahabah Yang Banyak Menguasai Hadis Seperti Banyak Sahabat Anas bin Malik Sahabat Duhab 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 Untuk Mereka Bisa Menyampaikan Ilmah Kepada Yang Sehingga Kemudian Yang Meningkatnya Kemajuan Sosial Jadi Keujuan Masyarakat Dengan Bagus Mereka Itu Tentram Damai Solidaritas Toleransi Kepedulian Satu Saman Sangat Tinggi Dan Sangat Kondusif Pada Pemerintahan Amar Bin Hattab Kemudian Tidak 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 Meningkatnya Kemajuan Agama Islam Dan Ini Ditandai Dengan Perluasan Wilayah Yang Dita'lukkan Oleh Umat Islam Kalau Pada Zaman Abu Bakar Itu Yang Dikuasai Itu Hanya Dua Negara Yaitu Pada Waktu Adalah Syria Dan Irak Namun Amar Bin Hattab Itu Meluaskan Iran Itu Itu Walaupun Itu Dirintis Oleh Abu Bakar Yang Namanya Perang Kaudisiyah Itu Yang Pertama Kali Mengirim Itu Yang Pada Waktu Itu Adalah Tentara Kholid Bin Walid Ketika Dikirim Oleh Abu Bakar Kemudian Ketika Abu Bakar Itu Wafat Dan Diganti Umar Bin Hattab Kemudian Nantara Panglimanya Diganti Oleh Sa'ad Bin Abu Qos Yang Terkenalkan Perang Kaudisiyah Itu Pembebasan Iran Itu Dibebaskan Pada Zamannya Umar Bin Hattab Jadi Perluasan Kemudian Mesir Itu Juga Umar Bin Hattab Yang Melakukan Pembebasan Itu Yang Pada Waktu Pimpinan Panglimanya Adalah Amar Bin As Karena Dimana Daerah Itu Ditakluhkan Oleh Umar Islam Maka Penduduk Itu Di 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 Perhatikan Sehingga Mereka Itu Merot Mayutas Buda Agama Misalnya Dulu Itu Mesir Itu Yang Apa Mayoritas Penduduknya Beragama Kristian Ortodok Koptik Tapi Ketika Amar Bin As Masuk Ke Mesir Berhasil Sebagai Besar Penduduk Itu Masuk Agama Islam Seperti Kayak Iran Itu Penduduk Itu Majusi Tapi Ketika Di Bebaskan Maka Sebagai Besar Penduduk Itu Memeluk Agama Islam Itulah Itu Hebatnya Keberhasilan Kumar bin Khotob Dalam Meningkatkan Kemanjuan Agama Islam Nah Maka Karena itu Berikutnya Kita akan Memahami Tentang Perkembangan Peradaban Islam Pada Pemerintahan Usman Bin Afan Bagaimana Pemerintahan Pada Pemerintahan Usman Bin Afan Maka Kita Akan Melihat Nanti Dengan Nyata Apa Yang Lakukan Oleh Sahabat Usman Bin Afan Ketika Dia Merintah Nah Yang Perlu Kita Fahami Dulu Siapa Khalifah Usman Bin Afan Itu Nama Lengkapnya Itu Adalah Abdullah Abu Abdillah Al Anawi Al Qureshi Yang Namanya Zun Nurayn Yang Punya Dua Cahaya Karena Dia Menikahi Putri Rasulullah Ketika Menikah Yang Pertama Yang Pertama Itu Wafat Lalu Rasulullah Dimikahkan Dengan Putri Yang Berikutnya Sehingga Karena Dia Menikah Dua Dari Putri Rasulullah Itu Namanya Nurayn Nah Kemudian Lahirnya Kapan Itu Lahir Pada 577 Masehi Atau Tahun Apa Tahun Tanggal 12 Berhijjah 3510 Masehi Dan Wafat Tahun 35 Hijri Atau 656 Masehi Kemudian Kapan Menjabatnya Usman bin Afan Itu Ini Mulai Tahun 2000 Tahun 23 Hijri Sampai Tahun 35 Hijri Kalau Masehi Itu Mulai Tahun 644 Sampai Tahun 656 Jadi Itu Yang Masa jabatannya Itu 12 tahun Berkuasa Kalau kita Dihitung Lebih lama Kalau Membakar 3 tahun Umar itu 10 tahun Kemudian Isman Menjabat 12 tahun Kita Lihat Apa prestasi-preksi Yang Didapatkan Ketika Dia Mimpin Sebagai Khalifah Apa Peradaban Yang Dibangun Oleh Isman bin Afan Ketika Dia Menjadi Khalifah Ada Empat Yang Paling Menunjol Yang Perluas Wilayah Kekuasaan Itu Paling Luas Jadi Waktika Usman bin Afan Itu Seperti Kayak Asban Ya Itu Dikuasainya Kemudian Afrika Sebenarnya Afrika Sudah Dikuasai Dan Wilayah Itu Banyak Yang Dikuasai Itu Pemerintahan Usman bin Afan Itu Luas Sekali Afrika Di Asia Itu Luas Sekali Yang Dikuasai Oleh Usman bin Afan Armada Perangnya Itu Sangat Kuat Pentara Pentaranya Jadi Sangat Usu Kuasanya Kemudian Yang Kedua Itu Memperluas Masjid Nabawi Dan Masjid Al-Haram Jadi Pada Pemerintahan Abu Bakar Itu Tidak Melakukan Perluasan Masjid Al-Haram Dan Masjid Nabawi Pemerintah Nuh Al-Hattab Juga Begitu Baru Pada Pemerintahan Abu Islam bin Afan Itu Masjid Nabawi Itu Dibangun Lagi Kembali Dengan Bangunan Yang Bagus Karena Dananya Cukup Banyak Karena Wilayah Yang Dikuasai Luas Dan Kemudian Ekonominya Bermaju Dengan Bagus Maka Cukup Dana Untuk Melakukan Pembangunan Masjid Al-Haram Al-Haram Dibangun Dengan Bagus Kemudian Melayani Orang-orang Yang Beragama Islam Baik Itu Di Wilayah Mekah Dan Medina Atau Wilayah Yang Belum Dibebaskan Misalnya Irak Iran Yaman Mesir Kemudian Apa Daerah Afrika Dan Sebagainya Kemudian Yang ketiga Itu Membakukan Dan Meresmikan Musab Yang disebut Musab Musmani Jadi Ketika Pemerintahan Omar Ketika Pemerintahan Usandir Afal Ini Melakukan Peluasan Wilayah Yang Diantaranya Itu Ada Tentara Yang Dikirim Ke Azerbaijan Azerbaijan Itu Eropa Timur Sekarang Itu Berdekatakan Dengan Unisoviet Atau Dulu Bagian Unisoviet Nah Ternyata Mereka Itu Ketika Telah Telah Mereka Itu Berhenti Peran Apalagi Isra Itu Mereka Baca Quran Ternyata Baca Quran Tidak Sama Karena Mereka Itu Misalnya Ada Quraish Itu Bacanya Wadduha Tapi Kalau Dari Banitamin Baca Wadduha Gitu Ya Ini Tidak Sama Nah Sampai Mereka Itu Tidak Sama Sampai Mereka Itu Berdebat Nah Akhirnya Ada Satu Pemimpin Yang Menemui Usman Bin Afan Bahwa Minta Ini Selamatkan Umat Islam Dari Bar Pecahan Supaya Mereka Ditulis Supaya Mereka Disatukan Dalam Bacaan Al-Quran Lalu Minta Supaya Menulis Dalam Mushab Yang Bisa Dibaca Dengan Beberapa Kiraat Jadi Bisa Bisa Dibaca Dengan Baca Normal Yang Lurus Tidak Imalah Seperti Yang Bacaan Dari Quraish Atau Misalnya Dari Tamim Yang Imalah Maka Kita Wadduha Itu Wadduha Tulisannya Apa Itu Pakai Alif Gainah Dan Diberi Alif Keatas Dan Diberi Ia Jadi Yang Baca Wadduha Bisa Baca Wadduha Itu Bisa Seperti Kayak Maliki Yaw Midin Ada yang Baca Maliki Yaw Midin Ada yang Maliki Yaw Midin Maka Tulisannya Seperti Maliki Tanpa Alif Tuhan Diberi Koda Alif Jadi Yang Baca Maliki Bisa Baca Maliki Bisa Itu Kelebihan Dari Quran Atau Musab Usman Tetapi Usman bin Afan Tidak Membentuk Diturin pada Zaman Abu Bakar Yang Kecepatan Ada di Rumah Siti Hafsah Merupakan Isti Rasulullah Yang Cerdas Itu Lalu Dia Diminta Untuk Menyerahkan Musab Itu Nah Karena Permintaan Falifah Diberikan Oleh Siti Sofia Itu Kemudian Usman Itu Membentuk Penitia Penulisan Al-Quran Yang Di antara Penitianya Itu adalah Ali bin Abil Talib Kemudian Ditulis Dengan Empat Eksemplar Empat Naskah Satu Itu Disimpan Di Madinah Yang Kedua Itu Dikirim Ke Mekah Kemudian Yang Satu Dikirim Ke Daerah Syria Jadi Akhirnya Kita Perkenal Namanya Musab Usman Kemudian Yang Keempat Itu Memberikan Program Memerdekakan Buddha Jadi Usman Melakukan Gerakan Pemerdekaan Buddha Dan Dia Memberikan Contoh Konkret Maka Setiap Hari Jumat Pemerdekaan Buddha Dan Lakukan Setelah Pelaksanaan Apa Pada Salah Jumat Itu Nah Itulah Jadi Artinya Prestasi Yang Dicapai Oleh Usman Bin Abang Itu Cukup Luas Kemudian Berikutnya Kita Akan Melihat Kepada Waktu Pemerintahan Ali bin Abi Talib Ini Khalifah Yang Tahir Dari Kulafah Rasulullah Ya Yang Kita Siapa Ali bin Abi Talib Itu Ya Ali bin Abi Talib Ya Bin Abdul Muttalib Ya Itu Ketepatan Ini kan Sekupu Rasulullah Ini Nasabnya Ke atas Sama Seperti Rasulullah Ya Ini Apa Abdullah Ayah Rasulullah Itu Bersedara Dengan Abu Talib Kakeknya Sama Sama Abdul Muttalib Ali bin Abi Talib Bin Abdul Muttalib Kita tahu Kapan Lahirnya Dia lahir itu 23 sebelum Hijriah Dan wafat pada 40 Hijriah Atau bertepatan 661 Masehi Nah Jabatnya kapan Ali bin Abi Talib Itu Dari tahun 35 Hijriah Sampai tahun 40 Hijriah Atau 656 Masehi Sampai 661 Masehi Jadi Masa jabatan Cukup pendek Yaitu 5 tahun Kalau Abu Bakar Itu 3 tahun Umar 4 tahun Usman 12 tahun Maka Ali bin Abi Talib Berkuasa Selama 5 tahun Kita mengatakan Apa prestasi Yang didapatkan Ketika dia Menjadi Khalifah Ada 4 Yang paling Menolong Yang pertama Mengaktifkan Kholis Tim Distribusi Pajak Tahunan Jadi Mengaktifkan Kembali Yang sebelumnya Ada pajak Kembalikan Pajak Dengan artian Itu Pajak Dengan artian Itu Jizah Yaitu Pajak Yang dikenakan Kepada Men-Muslim Yang tinggalin Negeri Islam Sebagai Imbalian Perlindungan Atau Horej Apa Horej Itu adalah Pajak Pajak Bumi Yaitu Wilayah Wilayah Yang dikuasai Oleh Umar Islam Dan Tanah Dikuasai Umar Islam Kemudian Diserahkan Kembali 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 Gubernus Untuk Menggarap Nah Itu Tetap Dikenakan Kajak Itu Yang Terjadi Kemudian Yang Selektif Dalam Seleksi Gubernur Dan Pengawalnya Jadi Sangat Hati-hati Milih Gubernur Itu Agar Supaya Apa Memberikan Pelayanan Yang Baik Kepada Masyarakat Kepada Haryat Sehingga Selektif Kemudian Berikutnya Sistem Renumerasi Maka Perbaikan Gaji Karyawan Supaya Apa Mereka Kenderjaan Lebih Bagus Jadi Ditenkatkan Sesuai Dengan Keputuhan Kemudian Yang Terakhir Menyuting Kepentingan Rakyat Jadi Sangat Memperhatikan Bukan Yang Lain Berarti Bukan Yang Tidak Memperhatikan Tapi Kalau Dilihat Itu Bahwa Ali Bintang Lebih Daripada Mereka Memperhatikan Terhadap Kepentingan Rakyat Itu Sangat Istimewa Sangat Bisa Kita Bahas Pada Kepertemuan Kali Ini Tentang Pembentukan Peradaban Islam Pada Komitator Bela Pak Ur Roshidin Semoga Bermanfaat Kepada Kita Kita Tiba Saatnya Untuk Kita Diskusi Yang Mana Teman-teman Kita Ini Sudah Tinggal 20 Orang Sudah Tidak Tahu Kemana Semua Kalau Tadi Itu 24 Sekarang Tinggal 20 Kehilangan 4 Persilakan Barangkali Ada yang Ditanyakan Pada Saya Persilakan Langsung Dibuka Mute-nya Kalau ada Yang Ditanyakan Pada Saya Silakan Barangkali Tui Ada yang Ditanyakan Pada Saya Persilakan Atau Nur Aini Ada yang Ditanyakan Pada Saya Anissa Wahyu Ini Ternyata Yang Kabur-kabur Yang Laki-laki Semua Ini Tinggal Perempuan Semua Ini Ada Ya Gak Ada Laki-laki Yang Semua Bada Kabur Ini Yang Bertahan Tinggal Perempuan Silahkan Tanyakan Pada Saya Langsung Dibuka Mute Halo Ya Siti Zahra Barangkali Ada yang Tanyakan Pada Saya Fera Yulianti Siti Nur Kamilah Anissa Ini Sudah Muncul Laki-laki Satu Rian Isbadri Berangkat Ditanyakan Rian Rina Ditanyakan Pada Saya Kalau Enggak Ada Kita Tutup Aja Kelihatan Ini Samban Sudah Terburu-buru Semoga Bermuat Pada Kita Samban